Intro Shalom selamat pagi Belum semuanya shalom selamat pagi Senang sekali bisa hari ini merayakan pascah bersama-sama dengan anda semua Saya tahu bahwa Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita Yesus mati dan bangkit di atas kaya salib dan bangkit pada hari yang ketiga Itu menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati Banyak orang berkata Banyak orang berkata ah Tuhan Yesus Kenapa kok Tuhan harus mati Karena supaya darah kita yang harusnya tercurah digantikan oleh darah Yesus Yesus bangkit supaya kita mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan Yesus bangkit supaya nyata kuasanya Kalau Yesus gak bangkit Kalau Yesus gak bangkit berarti gak ada kuasa di dalam Tuhan Dia sama seperti manusia pada umumnya Setiap kita seolah-olah hidup di dalam zaman ini diarahkan kepada sesuatu yang logika Tapi tahukah bahwa ada sesuatu yang lebih daripada itu Ada perkara supranatural yang Tuhan sudah mau sediakan dalam kehidupan kita Katakan amin Oleh karena itu Tuhan bangkit Tuhan gak mau Tuhan gak mau Oh murid-muridnya berkata Oh Tuhan ku mati ya sudah ya Sudahlah kita bersuti ya sudah Dia adalah manusia yang sanggup melakukan mujizat Karena Bapak mengurapinya seperti manusia biasa Dia bukan hanya manusia tapi dia adalah Tuhan Juru selamat kita Yang percaya berikan tumpah tangan buat Allah kita yang luar biasa Dia bangkit Dia berikan semuanya Dan dia berkata Dia berikan semuanya seluruh hidupnya Bahkan untuk setiap kita Bahkan Tuhan berkata demikian Kepadaku telah diberikan kuasa Segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Dan ketailah bahwa aku menyertai engkau Sampai akhir zaman Penyertaan Tuhan itu Bukan hanya omong kosong Tuhan penyertaan jikalau Tuhan menyertai kita Allah yang diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Bukan hanya di surga saja tapi di bumi Dia pasti akan membawa kita Mengalami kemenangan demi kemenangan Yang percaya katakan amin Amin Jadi hidup kita ini ditentukan untuk jadi pemenang Tapi seringkali Kita gak sadar buat diri kita pemenang Seringkali kita gak sadar buat diri kita pemenang Seringkali kita merasa bahwa Ya beginilah hidup ya beginilah Dijalani saja kita gak tahu Apalagi di masa-masa covid begini Sudahlah kita jalani aja lah Kita jalani aja Apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan Ya sudah lah kita Jalani Jalani hari demi hari Itu aja cukup kok Yang penting ada nasi untuk dimakan sudah cukup lah Gak usah banyak bermimpi besar Gak usah mikir Yang aneh-aneh Berapa banyak dari kita berpikir demikian Tuhan sedang memberikan kepada kita Perkara-perkara Yang jauh lebih besar Untuk kita alami bersama dengan dia Dia adalah Allah Yang luar biasa Tapi banyak dari kita lupa Kadang kalah pun Saya pun juga iya Bapak ibu sedara Karena saya masih manusia Karena saya masih manusia Saya pun kadang kalah Juga lupa Kadang kalah Karena kita hidup dalam daging Kita mengandalkan banyak Banyak Apa yang Ada di sekitar kita Mari kita benar firman Tuhan hari ini Padahal kita ditentukannya Dari semula Kita ditentukan dari semula Untuk jadi serupa dengan dia Mari kita lihat bersama-sama Lukas 24 Lukas pasal 24 Ayat yang pertama Sampai dengan yang ke-8 Kita akan baca Nanti sampai ayat yang ke-49 Tapi kita akan lompat-lompat aja Tapi ayat pertama Sampai ayat yang ke-8 Kita akan baca bersama-sama Saya biasa Saya akan baca Ayat yang Ganjil Bapak ibu Akan baca Ayat yang Genap Ya Yang setelah dapat Bisa katakan Amen Mari kita baca Dengan suara yang terbaik Karena iman timbul Dari pendengaran Akan firman Kristus Ya Kita baca sama-sama Mulai dari saya dulu Lukas 24 Ayat pertama Tetapi bagi-bagi benar Pada hari Pertama Minggu itu Mereka pergi ke kubur Membuat rempah-rempah Yang telah disediakan mereka Dua Dan setelah masuk Mereka Tidak menemukan mayat Yesus Empat Mereka Mereka sangat ketakutan Dan menundukkan kepala Tetapi Kedua orang itu Berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari Dia Yang hidup Di antara Orang yang mati Enam Yaitu Bahwa anak manusia Harus diserahkan Ketangan orang-orang Berdosa Dan disalibkan Dan akan bangkit Pada hari yang ketiga 8 Maka teringatlah Mereka akan Perkataan Yesus itu Ini kisah tentang Kebangkitan Tuhan Yesus Yesus mati Dan dia bangkit Pada hari yang ketiga Ada perempuan-perempuan Yang datang Datang Mencari kubur Yesus Pengen meminyakinya Pengen merempah-rempah Semua Supaya mayat Yesus itu Awet Karena itu memang Kebudayaan pada zaman itu Zaman Yahudi Orang yang meninggal Pasti dirempah-rempah Tapi pada waktu Mereka sampai sana Kubur Yesus sudah kosong Yesusnya sudah gak ada Yesusnya sudah hilang Terus Malekatnya Ada dua orang putih Di sana Berkilau-kilauan Mereka sangat ketakutan Perempuan-perempuan ini Dan mereka tunduk Dan Si malekat ini Berkata demikian Kenapa engkau mencari Yang hidup Dari antara orang mati Kata-kata Kenapa engkau mencari Yang hidup Dari antara orang mati Berarti salah alamat dong Berarti salah alamat ini Seharusnya kalau mencari Yang hidup Ya diantara orang hidup Bukan mencari Yang hidup Diantara orang yang mati Seringkali Dalam kehidupan kita Kita juga sama Bapak Ibu Saudara Kita mencari Yang mati Diantara yang hidup Bahkan Kebalian Balahannya Atau bahkan Kita seringkali Mencari yang mati Bahwa Tuhan Yesus Sudah hidup Tapi kita mencari Bahwa Yesus itu mati Tapi kita cari Tuhan Ya sudah lah Percaya Kita cari Tuhan Bahwa dia adalah Allah yang hidup Iya Aku cari Tuhan Tapi kita gak percaya Bahwa dia hidup Dia menyertai kita Dia bukan Allah Yang diam saja Kalau dia hidup Berarti dia bergerak Berarti dia ada Bersama dengan kita Kalau dia hidup Berarti dia ada Bersama dengan kita Kalau dia hidup Dia menyertai kita Bahkan Yang nulis ini adalah Seorang dokter lukas Seorang dokter Yang seolah-olah Memikirkan bahwa Ini logikanya Harus begini-begini Menurut sains Begini-begini-begini Kalau yang mati Gak mungkin bangkit lagi Seorang dokter Bahkan dia menceritakan Sangat detail sekali Nanti kita ikutin Yesus bangkit Malekat ngomong Udah malekat ngomong Perempuan ini pun Teringat perkataan Yesus Dan dia percaya Dia ketemu Dua orang Udah banyak saksi Udah gitu dia menampakkan Kepada 500 orang Full Semua murid-muridnya Dia ngomong Aku adalah Allah yang hidup Tapi sering kali Sebagai orang yang percaya Kita lupa bahwa Dia hidup Kita lupa Bahwa dia hidup Judul kota saya hari ini Don't forget Jangan lupa Bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup Sering kali Kita mencari Tuhan Di antara orang mati Kita gak akan berjumpa Dengan Tuhan Jikalau kita Menganggap dia Sudah mati Dan tidak Pakit Anda keliru Seberapapun Masalah yang berat Yang Anda alami Bahkan sampai maut pun Tuhan berkata Hai maut Dimanakah Sengatmu Sampai maut Pun Tuhan berkata Aku gak gentar Karena aku akan membawa Kemenangan Demi kemenangan Aku akan masuk ke sana Dan aku akan memberikan Kemenangan demi kemenangan Untuk umat-umat Terang siapa percaya Kepadaku Dia tidak akan binasa Melainkan berolah hidup Yang kebal Jangan lupa Bapak ibu saudara Seringkali kita ke gereja Seringkali kita ini Berdoa Baca firman Tapi kita lupa Bahwa dia hidup Sama seperti perempuan ini Mencari dia yang hidup Di antara orang mati Jangan lupa Nah kenapa pertanyaannya Kenapa ke orang bisa lupa ya Kenapa ke orang itu bisa lupa Padahal kita sedang ngerti loh Yesus mati pada hari yang ketiga Dan bang Eh Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga Kalau saya tanya semua Sama orang yang percaya Tuhan Yesus Semuanya pasti ngerti itu Dan percaya itu Ada amin Coba Ada amin Tapi kadangkala dalam kehidupan kita Kita lupa Dalam keseharian kita lupa Nah kenapa kok bisa lupa Ada empat hal yang membuat kita lupa Bahwa dia sudah bangkit Tulis ini dalam catat Yang pertama Adalah Karena ketakutan Atau Karena perasaan Yang lebih menguasai Keadaan kita Kenapa kita bisa lupa Bahwa Tuhan itu bangkit Sudah bangkit Dan menyertai kita Karena ada perasaan Perasaan Yang ada Dalam kehidupan kita Dan kita hidup Dan kita punya perasaan Amin Nah tapi kadangkala Perasaan kita Membuat kita Jadi lupa Bahwa dia adalah Allah yang bangkit Disini dikatakan Mereka Ayat yang kelima Mereka Sangat ketakutan Dan menundukan kepala Aduh bagaimana Ini Tuhan Satu-satunya Yang bisa menolong Aku Sang Juru Selamat Hilang Satu-satunya Yang bisa menolong Aku Aku gak bisa Lihat lagi Satu-satunya Yang aku Ikutin terus Katanya Jalan kebenaran Dan kehidupan Aku gak Lihat jalannya Mau Menuju kehidupan Yang bagaimana Aduh Aku gak bisa Lihat ini Aku takut Setengah mati Aduh Entah ketakutan lah Entah sedih lah Entah kita Panik lah Hal itu Yang membuat kita Lupa Bahwa dia Sudah bangkit Ada berapa Dari kita Kita ngalami Situasi Yang kita gak Pernah ngerti Kedepannya bagaimana Kita bilang Tuhan Gimana caranya Tenang aja Jika aku Bersertamu Tidak Tidak ada yang Mustahil Bagimu Hai orang Yang percaya Percayalah Kepada Tuhan Hari-hari Ini yang Coba Iblis Ambil Adalah Iman Kita Tapi Seringkali Ketakutan Demi ketakutan Kita berjalan Aduh bagaimana ya Aduh gimana ya Aku gak Lihat penyataan Tuhan Katanya Tuhan hidup Tapi aku Mengalami Begini terus Ada pertanyaan Pertanyaan Tapi ada ketakutan Ketakutan yang muncul Di dalam kehidupan kita Seolah-olah Perasaan itu Kayak Semakin Menguasai Hidupnya Perasaan Perasaan itu Sudah Menguasai Ada seorang Penasehat Dari Raja Daud Dia tidak Didengarkan Nasehat Nasehatnya Ada didengerin Yang dia Lakukan Apa Bunuh diri Padahal ini Penasehat Raja Ya keputusan Di tangan Raja Namanya Ahi Tovel Ngomong sama Raja Gak didengerin Terus marah Gantung diri Karena perasaannya Sakit hati Karena perasaannya Sakit hati Saya mikir Saya waktu Merenungkan ini Saya mikir Iya ya Seringkali Kita jadi Gak Gak bisa Ngalami Kemenangan Demi kemenangan Gak bisa Mengalami Tuhan Oleh karena Kita senantiasa Berpikir dengan Perasaan kita Hidup kita Dikuasai dengan Perasaan kita Kita terkungkung Di sana Banyak orang Yang hanya Lebih fokus Kepada diri sendiri Dan perasaan kita Timbul Terus Jadi galau Kenapa Kok begini Karena Fokusnya Kepada diri sendiri Aduh Aduh Nanti aku Bagaimana Sekalipun Cari Sedih ya Tapi fokusnya Kepada diri sendiri Coba Kalau fokusnya Kepada rencana Tuhan Beda Apa yang dialami Akan beda Kalau fokusnya Kepada diri sendiri Banyak orang Mengalami ketakutan Marah Kecua Mengalami segala sesuatu Ya aduh Tuhan Aku mengalami begini Tolong aku Tuhan Tolong Tapi bukan Tolong 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 siapa Tolong aku Semuanya kembali Berpusat kepada dirinya sendiri Masalah dalam kehidupan kita Ini cuma berpusatnya Disitu-situ saja Me Myself And I Cuma itu doang Kalau kita mau mengalami Situasi Apapun Kita cuma berpikir Pasti nanti Muternya Disitu Bukan Jesus Be the center of my life Tapi Diri kita Yang menjadi pusat Kehidupan kita Semua Dosa Semua Pelanggaran Kesalahan kita Semua Dimulai dari situ Perasaan Ketakutan Yang mendominasi Karena lebih berpusat Kepada diri sendiri Saking takutnya Tapi Malikatnya berkata demikian Tidakkah kau ingat Tidakkah kau ingat Apa yang dikatakan Yesus Di Galilea Maka teringatlah Perempuan-perempuan ini Dan dia ngomong Dia akan bangkit pada hari ketika Hari ini ketika firman ini Anda dengar Saya mau ngomong Teringatlah kembali Apa yang dikatakan Yesus Di firman Tuhan ini Bahwa dia adalah Allah yang bangkit Ada Amen Dia sanggup menolong Diri kita Dia sanggup Hari ini Memberkati kehidupan kita Ikutin saja Dan Miliki rasa Yang percaya Kepada Tuhan Dia gak pernah Tinggalin kita Karena dia hidup Ada hari esok Amen Kenapa kita bisa lupa Karena Kadangkala Perasaan itu Lebih menominasi Dalam kehidupan kita Bapak ibu pernah Punya Punya Ngalami kejadian ini Saya beberapa kali Sering Pada waktu dulu Sering Ngalami ketakutan Kalau sudah takut Mau buka pintu Masukin kunci Sudah salah Padahal itu Lubangnya sudah pas Dimasuk-masukkan gitu Kok gak bisa ya Kok gak bisa ya Ini Sudah ditungguin Ini gimana nih Ini gimana nih Ini gimana nih Semakin buru-buru Semakin gak bisa masuk Udah masuk Ini udah masuk Ini sudah masuk Mau diputar-putar Gak bisa Eh Apalah kuncinya patah Ada yang pernah ngalami Siapa pernah ngalami Wah Buru-buru Ini gimana nih Gimana nih Gimana nih Masukin kunci Wah Saking ketakutan Aduh nanti gimana nih Ada gini Aduh gimana Gimana Palah gak jadi Atau mungkin mau buka gerbang Berapa hari yang lalu Saya diingetin Atau mungkin mau buka gerbang Buka gerbang Kujanan Mau masukin mobil Buka gerbang Buka gerbang Turun mobil Biar cepet-cepet Biar gak kujanan Buru-buru Karena takut Basah Mau masukin kunci Mau masukin kunci Gak bisa Bisa Padahal biasanya Sat 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 Selesai Ini wudu Diputer-puter Kok gak bisa Gemboknya rusak Ini gimana Semakin kita buru-buru Kita gak tenang Semakin kita akan Salah jalan Kuasailah Perasaan kita Ada amin Coba kita lihat Yohanes yang ke delapan Apa yang membuat kita lupa Yang pertama adalah Perasaan kita Yohanes yang ke delapan Ayat 31 Sampai 32 Yohanes ke delapan Ayat 31 Sampai 32 Dikatakan demikian Maka katanya Kepada orang-orang Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya Kepadanya Jikalau kamu tetap Dalam firmanku Kamu benar-benar Adalah muridku Dan kamu akan Mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan Kamu Jadi kalau kita Percaya bahwa Tuhan itu hidup Firmannya ada Di dalam diri kita Dan firman itu Akan memerdekakan kita Percayalah Bahwa dia sudah bangkit Bahkan seorang Dokter Bud Menulis demikian Jangan pernah lupakan Dia harus mati Diserahkan kepada Orang yang Duraka Dan dia akan Bangkit pada Hari yang ketiga Dikatakan Amen Amen Anak manusia Diserahkan kepada Tangan orang berdosa Disalibkan Dan bangkit Pada hari yang ketiga Yesus adalah Yesus yang bangkit Don't forget Yang kedua Adalah Karena Ketidakpercayaannya Jadi mungkin ada orang Yang sudah percaya Tapi karena ketakutan Jadi lupa Bahwa Tuhan Itu Bangkit Tetapi yang kedua Ini adalah Kenapa orang bisa Lupa ya Pernah sih ngomong Ada orang ngomong gitu Tapi aku gak percaya kok Karena aku gak percaya Sama seperti Ayat yang ke sebelas Kita lihat bersama-sama Ketika wanita ini Sudah denger Dari malaikat Dan percaya Dia teringat Dia lari kepada Murid-muridnya Dan Ayat yang ke sebelas Dikatakan Dan dia mengatakan Kepada rasu-rasu Tapi ayat yang ke sebelas Ngomong demikian Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan itu Seakan-akan Ngomong kosong Dan mereka tidak percaya Kepada perempuan itu Kalau kita gak Percaya Kita nganggap Ngomong kosong Ya Semuanya perkataan itu Akan lari Begitu saja Gak mungkin kita ingat Sama sekali Tapi kalau kita Kalau kita percaya Perkataannya Perkataan Satu saja Kita akan ingat Terus Karena kita percaya Karena kita percaya Sering kali Kita ini Banyak denger Tapi gak percaya Sering kali Kita ini Banyak denger Sesuatu firman Tuhan Tapi kita gak percaya Waktu ada orang Yang ngalami mujizat Kita hanya ngomong Ah itu kan dia Aku enggak Ah itu kan Perkaranya dia Ah itu kan ini Ah itu Kita gak percaya Akan perkataan Perkataan Kita gak percaya Bagaimana kita akan ingat Itu perkataan Ngomong kosong Perkataan Yesus itu Ya dan Amin Dia selalu akan Menggenapinya Jika dia Dia Allah yang berkata Bahwa aku akan Menyertaimu Sampai akhir zaman Dia akan Menggenapinya Dia akan Menyertai kehidupan kita Dan tidak ada yang bisa Menisahkan kita Dari kasih Kasih Kristus Penderitaan Penganiayaan Apapun Tidak ada yang bisa Memisahkan kita Dari kasih Allah Karena dia Allah Yang sudah Menyatakan kasihnya Kepada kita Tapi sering kali Kita gak percaya Atau tidak Menganggap Bahwa Yesus itu hidup Ah Ya itu kan Dongengnya orang Kristen Cuman Kita harus bawa kita Aku mau percaya Kepada Tuhan Yang ketiga Kenapa orang Bisa Lupa Don't forget Kenapa orang bisa Lupa yang ketiga Karena Keragu Raguan Ayat yang ke 38 Tetapi Ia berkata Kepada mereka Ini Yesus sendiri Lucu ya Bahkan Yesus sendiri Datang kepada Murid-muridnya Tara Ini aku Jangan takut Tapi murid-muridnya Mikirnya gini Ah Itu Tuhan apa Hantu ya Ayat 38 Akan tetapi Ia berkata Kepada mereka Ini Tuhan Berkata kepada Murid-muridnya Mengapa kamu terkejut Dan apa sebabnya Timbul keragu-raguan Di dalam hati kamu Lihat tanganku Dan Lihat tanganku Dan kakiku Aku sendiri ini Rabalah Dan lihatlah Karena hantu Tidak ada daging Dan tulangnya Seperti yang kamu lihat Ada Padaku Keragu-raguan Kenapa Kenapa kok Muncul Kenapa kok Enggak Kenapa kok Enggak Kenapa kok gak inget Karena ada ragu-ragu Bener gak ya Gitu Iya Aku pernah ngomong gitu Tapi Kapan ya Aku lupa deh Ada keragu-raguan Keragu-raguan itu apa Keragu-raguan itu artinya Bimbang atau kurang percaya Keragu-raguan itu adalah Bimbang atau kurang percaya Ya percaya sih Tapi gak sepenuh hati Ini loh musuh orang Kristen Kadangkala bukan mereka gak percaya Kepada Tuhan Karena sudah Kristen Tapi ini loh musuhnya Keragu-raguan Kurang percaya Musuh terbesarnya Bukan iblis Sebetulnya iblis sudah dikalahkan Amen Musuh besar kita ini Bukan Bukan dosa Karena dosa sudah ditebus Musuh kita yang terbesar Adalah keragu-raguan Kita kurang percaya Kita percaya Tapi cuma hanya setengah percaya Kenapa kita cuma hanya Begini doang Karena Ya iya iya sih ya Betul gak itu Tapi Gitu ya Aduh bener gak ya Betul sih tapi kelihatannya Masih ada sambungannya Betul sih Keliatannya Kenapa harus diteruskan Ada terusannya di belakang Keliatannya Kenapa kita gak ngomong Betul sih Yes Amen Makanya kita Belajar respon firman Ketika ada firman apa Yes Amen Yes Ini ya Aku percaya ini Beneran akan lakukan Perkara-perkara yang besar Kemarin Saya adakan Saya adakan Doa Bersama beberapa Coach dari AOG Semua Coach dari AOG Kita doa bersama-sama Lucu sekali Kita ketawa-ketawa Gitu ya Kita ketawa-ketawa Udah firman selesai gitu ya Udah-udah Kita ketawa-ketawa Udah gitu Mau nyanyi lagu Baru satu putaran Dua putaran Saya lupa Iya dua putaran Kalau gak salah Ini ragu-ragu dan bimbang Dua putaran Terus di batuan Stop Habis ketawa-ketawa Baru setting hati dulu Supaya Tuhan melawat Kalau Tuhan melawat Gak gitu caranya Saya stopkan gini Dan berkata Aku minta ya Tuhan Urap di tanganku Kumpangkan tangan Atas setiap orang-orang ini Pakai mereka besar Setiap mereka dilawat Tuhan Markus Ayat yang keempat Markus 4 Maaf Markus 4 ayat yang keempat puluh Markus 4 ayat yang keempat puluh Kisah angin ribut diredakan Markus 4 ayat yang keempat puluh Dikatakan demikian Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Ini lucu sekali Ini kisah angin ribut diredakan Yesus sudah melakukan Tanda-tanda dan mujizat Di mana-mana Terus Yesus bilang Ayo kita bertolak Keseberang Kisahnya demikian Murid-murid ikut sama Yesus Di perahu itu Wah diterjang badai Diterjang badai disana sini Terus murid-murid membangunkan Yesus Yesus cuma tidur aja Yesus tahu akan ada badai Yesus tahu akan ada badai Yesus tidur Dia tenang Sekalipun ada sumber damai disana Murid-murid bisa Tidak mengalami kedamaian Sekalipun ada Yesus di keluarga kita Sekalipun ada Yesus di dalam hidup kita Tapi seringkali kadangkala kita juga masih Tidak menemukan kegamaian dalam hidup kita Seringkali kita bertanya-tanya Apakah Yesus ngomong Kenapa kamu kurang percaya Kenapa kamu takut Kenapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut Dan berkata kepada orang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin pun Dan dano pun taat kepadanya Seringkali Kita mengandalkan pemikiran sendiri Kita ragu-ragu Karena kita punya kekuatan Untuk kita bisa mengatasi Segala situasi Yesus ngajarin Kadangkala di satu-satu keadaan Dia gak Kita gak bisa ngapa-ngapain lagi Bukan karena dia Jahat sama kita Bukan karena Tuhan jahat sama kita Tapi Tuhan Pengen ngajarin kita Percayalah kepada aku Don't forget I'm alive Jangan lupa Bahwa aku ini hidup Ayo gak usah ragu-ragu Gak usah bimbang Percayalah kepada Tuhan Ada amin Kenapa orang Lupa Karena ragu-ragu Yang keempat Kenapa orang Bisa lupa Karena Ada perkara Yang lebih Outstanding Orang sudah lupa Kayak Seolah-olah itu Murid-murid Yesus itu Bener-bener Lihat Yesus itu Bener Tah ini Outstanding Miracles Jadi Yang di luar Akal sehat Manusia Keren Abis Jadi lupa Perkataannya Yesus Kadang-kala Kita ini ya Ada 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 orang Pengen deket Sama seseorang Kita sedekat Sama orangnya Yang penting Dekat aja Padahal perkataan-perkataannya Kita gak dengerin Gak apa-apa lah Kamu ngomong apa Yang penting Kamu deket sama kamu Gak bisa Seringkali Kita sama Yesus Demikian Kita cuma Hanya mau deket Sama Tuhan Tapi kita gak mau Dengarkan perkataan-perkataan Yesus Kita cuma mau Aku pengen Gimana sih cara Aku deket sama Tuhan Tapi Ya sudah lah Wah aku sudah ngalami Tuhan nih Hadiratmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kau dekat Tuhan Kau terima kasih Tapi Kita gak mau Dengarkan perkataan Yesus Outstanding Aku bisa ngalami Perkara-perkara Supranatural Outstanding Waktu berdoa Kita ngalami Hadirat Tuhan Siapa ngalami gitu Tapi kita lupa Waktu kita berdoa Kita gak ngerasain apa-apa Ah Tuhan gak jawab Doaku nih Ah Tuhan ini gini Karena Outstanding Keren ya Ada orang tuh Bisa ngalami Tuhan Yang Wah Sekarang lah Takarang lah Loh Segera-gera gini Karena dia ngalami perkara yang supranatural Seringkali perkara-perkara itu Kita alami Tapi kita lupakan perkataan Yesus Kita cuma cari mujizatnya saja Perkataan Yesus itu loh Diingatkan kembali Dari mendengar Dan alami sesuatu Dari Kadangkala kita terlalu terpesona Ayat 30 Sebentar Ayat yang 41 Saya belum buka ayatnya Ayat yang 41 Yesus yang ngomong Rabah Lihat dan Rabah Ini aku Dan ayat yang 41 Ngomong demikian Dan ketika mereka Belum percaya Karena girangnya Dan masih heran Berkatalah ia kepada mereka Adakah kepadamu makanan disini Lalu mereka Mengambil Memberikan kepadanya Sepatok ikan goreng Ia mengambilnya Dan memakannya Di depan mata mereka Saking heran Sungguhan ya Keren ya Perkataannya itu Bener loh Bener loh Tapi kita Lupa Kita cuma lihat Bukan perkataannya lagi Tapi kita lihatnya bahwa Hidup beneran ya orang ini Hidup beneran Tapi Lupa apa yang dikatakan Terlalu outstanding Demikian Kita jadi ingat Oh gitu ya Demikian pula ada 4 hal Supaya kita Bisa terus ingat Bahwa dia adalah Allah yang hidup Ada 4 hal juga Yang perlu kita ingatkan Dalam diri kita Bahwa dia adalah Allah yang hidup Yang pertama Adalah Fokuslah kepada firman Dan rencananya Jangan fokus pada diri sendiri Fokus Gimana kita bisa ingat Setiap perkataan Yesus Adalah fokus kepada 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 Firman dan rencananya Jangan fokus Kepada dirimu sendiri Apa yang Tuhan mau Kita kerjakan Apa yang Tuhan mau Kita kerjakan Apa yang Tuhan mau Kita kerjakan Kalau kita bisa punya Mentalitas demikian Kalau kita bisa punya Gaya hidup yang demikian Kita gak akan Pernah lupa Bahwa dia adalah Allah yang hidup Ada amen Jangan fokus sama diri sendiri Ayo teribat Lebih lagi Ayo semakin dalam Sama Tuhan Semakin kita Ngerti jalan keluarnya Semakin aku akan Benar-benar melayani Tuhan Bukan komplit Dengan keadaan Let's go Biar kita gak pernah lupa Ngomongnya Si Kristen Ngomongnya Si percaya Tuhan Tapi waktu Tuhan Ngomong Kita mau kerjakan ini Kita bertanya-tanya Setengah mati Berpikir-pikir Lucu sekali Ada sebuah kisah Perbincangan antara pendeta Dengan istri pendeta Seorang istri pendeta Mendengarkan khutbah Dari pendeta yang lain Dia ngomong demikian Lucu ya orang Kalau diberkati Tuhan Lupa sama Tuhan Mau suruh tutup toko Bertanya-tanya Aduh sebentar Tokoku masih rame Eman-eman Kalau mau ke gereja Nanti tokonya Masih rame Lupa sama Tuhan Terus seorang pendeta ini Yang khutbah ini Berkata demikian Emang mau Tokonya dibikin sepi Biar bisa punya waktu Untuk pergi ke gereja Seorang pendeta ini Ngomong sama istrinya Ngomong gini Pasti ngomong gitu kan Pendetanya Betul Terus seorang pendetanya ini Ngomong gini sama istrinya Lucu ya kadang manusia Dibikin rame Takut kehilangan berkat Gak mau tutup Dibikin sepi Mau ke gereja Belum nutup BG Belum nutup Belum nutup Tagihan Mau dibikin rame Juga gak ke gereja Mau dibikin sepi Juga lupa lagi Tetap Intinya Belum ada Tagihannya gini Terus hidupnya dikontrol oleh Tagihan gitu Hidupnya dikontrol oleh Ini gitu Keadaan Maksudnya Saya berkata Si pendeta ini Ngomong gitu Yaitu saya sih Saya berkata demikian Sebetulnya Orang mau ke gereja Atau enggak Atau orang mau Ngerjakan kehendak Tuhan Atau enggak Gak dipengaruhi itu Selama hatinya Berpaut kepada Tuhan Selama hatinya Berpaut kepada Tuhan Fokusnya Tidak kepada diri sendiri Dia pasti Akan dibawa Tuhan Menyelesaikan Kehendaknya Satu demi satu Selalu ingat Tuhan Tanpa kita Dia mampu Dia mampu Mengerjakan Segala sesuatu Tapi Tuhan Tanpa kita Dia tidak mau Dia mau Partnernya So terlibatlah Jangan terlalu Fokus pada diri kita sendiri Fokuslah Kepada hal-hal Yang lebih tinggi Apa yang Tuhan Mau kerjakan Dalam kehidupan kita Apapun Jikalau Tuhan Suruh Aku akan kerjakan itu Karena Dia adalah Allah Yang menyertai Dan memberkati Hidupku Ada amin Bapak Ibu Saudara Yang kedua Bagaimana kita bisa ingat Adalah Prioritaskan Tuhan Prioritaskan Tuhan Bagaimana kita bisa Ingat terus perkataan Tuhan Bukan hanya kita Tadi tidak fokus Kepada diri sendiri Tapi Fokus kepada firman Dan Firman dan rencananya Yang kedua Prioritaskan Tuhan Saya kasih bocoran sedikit Besok mulai Besok Senin Kita setiap Pemimpin Kita akan berjumpa Di udara Jam 5 Pagi Selama 60 hari Kita mau berdoa Kita mau belajar Memprioritaskan Tuhan Setiap kita Para pemimpin Saya juga Membukanya Untuk umum Jikalau ada Jemaat yang tertarik Tanya sama CKL-nya Sama CKL-nya Tapi mulai Besok 60 hari Kita akan berdoa Bersama-sama Jam 5 Pak Kita cuma mau cari Tuhan Dan mata Tuhan Menjelajah seluruh bumi Mencari orang yang Bersungguh hati Kepadanya Hendak melimpahkan Segenap kekuatannya Kepada orang-orang Yang percaya Kepada dia Disana saya tahu Ada berkat penyertaan Pengurapan Tuhan Yang Tuhan Yang Tuhan sediakan Untuk kita semua Mulai dari Para pemimpin-pemimpin dulu Kena berkat Datangnya dari atas Setiap jam 5 pagi Saya dan Berapa full timer Akan ada disini Selalu disitu Di ruang igel Disitu Kita akan berdoa Barangkan Saya ngerti Tuhan sedang Mau melakukan perkara Yang besar Buat kita Saya gak bisa Ngomong apa Saya gak bisa Ngomong apa Tetapi Saya merasakan Sesuatu Kenapa Gerica ini Dibawa kepada Doa ya Selalu diarahkan Kesana Pasti Tuhan Mau lakukan sesuatu Cuma saya gak Pernah ngerti Apa itu Yang saya siapkan Adalah Bejananya Ini aku Utuslah aku Ini kami ya Tuhan Utuslah kami Untuk kami Jadi pekerja-pekerja Ada perkara-perkara Yang besar Yang Tuhan sedang Mau kerjakan Dalam hidupan kita Siap-siaplah Hai jemaat Tapi bagaimana Kita bisa gak lupa Adalah Prioritaskan Tuhan Di atas Segalanya Ada amin Yang ketiga Adalah Alami Tuhan Setiap hari Bagaimana Kita gak Gak bisa lupa Karena kita Ngalami Tuhan Setiap hari Alami itu Gini loh Dengar Lihat Rabah Dengar Lihat Rabah Kita pengen Ngalami Tuhan Coba Resapi Dengar dulu Tuhan itu Berkat Tuhan Selalu baru Setiap pagi Berkat Tuhan Selalu baru Setiap pagi Setiap hari Dia selalu baru Sedangkan berkatnya Melek mata Bilang Terima kasih ya Tuhan Buat berkatmu Hari ini Merasakan Tarik nafas Lepaskan Puji Tuhan Gerakan tangannya Kanan kiri Kakinya Puji Tuhan Masih bisa gerak Bersyukurlah Untuk hal-hal kecil dulu Alami Tuhan Setiap hari Yang terakhir Yang keempat Adalah Percayalah Perkara-perkara Yang besar Tuhan tidak pernah Memanggil kita Untuk melakukan Perkara yang kecil Outstanding sih Tapi kita semua Hanya nonton Keren sih Tapi kita hanya penonton Kita ngomong Ini aku Aku siap Harapkan Perkara-perkara Besar Alami itu Minta Mujisat Tuhan Dikerjakan Dalam hidup kita Dia pasti akan Bekerja dalam Kedepan kita Karena dia Hidup Kubur Yesus Terbuka Bukan untuk Membuat Yesus Bangkit Saya tulis Terakhir disini Tetapi Supaya kita Bisa lihat Dan masuk Kedalam rencana Tuhan Kubur Yesus Terbuka Bukan untuk Membuat Yesus Bangkit Karena Yesus Akan bangkit Mau terbuka Mau tertutup Dia bangkit Tapi kubur Yesus Terbuka Supaya Supaya kita Orang yang percaya Tidak pernah Lupa perkataannya Dan membuat kita Masuk ke dalam Melihat dan Mengalami Kasih karunianya Dan Karinnya yang besar Yang Tuhan Akan terus Kerjakan Dalam hidup kita Step by step Satu Demi satu Ingat itu Bapak Ibu Saudara Kubur Yesus Terbuka Bukan untuk Membuat dia Bangkit Tapi untuk Membuat kita Masuk ke dalam Rencananya Mari Saya undang Setiap kita Terima firman Tuhan ini Dia adalah Allah yang hidup Dia hidup Dan dia hidup Di dalam kita Dia tidak pernah Meninggalkan kita Apapun Keadaan Ingat ini Jangan fokus Kepada diri kita Sendiri Fokuslah Kepada firman Dan rencananya Prioritaskan Tuhan Dalam hidup kita Alami Tuhan Dalam setiap hari Minta Tuhan Kerjakan Karyamu Kerjakan Karyamu Yang keempat Berharaplah Kepada perkara-perkara Yang besar Yang akan Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Ada diberkati Tuhan Amin Mari kita Bangkit berdiri Bersama-sama 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 Bersama-sama